Desa Parangargo, Kecematan Wagir, Kabupaten Malang mempunyai potensi untuk berkembang. Salah satunya melalui optimalisasi karangtaruna dalam meningkatkan sektor bidang pangan dan energi. Kelompok karangtaruna di Desa Parangargo mempunyai bidang pengembangan budidaya ikan lele. Saat ini, budidaya ikan lele di kelompok tersebut telah dilakukan dengan menggunakan kolam terpal bundar dengan diameter 2 meter. Pada kolam tersebut telah diisi kurang lebih seribu ikan lele. Budidaya ikan lele dipilih dikarenakan ikan lele merupakan salah satu jenis ikan tawar yang banyak diminati. Namun dalam pelaksanaan budidaya ikan lele tersebut masih ditemui beberapa permasalahan, yakni harga ikan lele yang relatif murah, kurangnya inovasi penjualan ikan pasca panen, biaya budidaya yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan bersama saya Yus Muhammad Kholili, Ketua Pelaksana Program Insentif Pengabdian Masyarakat berbasis IKU di Desa Parangargo, Kejamatan Wakil, Kabupaten Malang. Program ini adalah merupakan program melanjutan dari program kami yang sudah 3 tahun kami laksanakan di sini, namun sampai saat ini kami masih terbatas kepada penjualan pasca panen yang masih berbentuk lele segar. Oleh karena itu, kami menindaklanjuti program ini dengan program pengolahan pasca panen, lele yang ada di desa ini. Dari permasalahan tersebut, tim pengabdian Program Kemandirian Masyarakat PKM yang diketuai Profesor Dr. Yus Muhammad Kholili, MSI, Mahmud Effendi STMeng, Riza Rahman Hakim, SPI MSC sebagai anggota, memberikan solusi, yakni inovasi pengolahan pasca panen ikan lele, packaging dan pemasarannya, serta inovasi penggunaan pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Selama melakukan pengolahan, kami tentunya menggunakan listrik yang juga tidak sedikit, dan kami sudah men-support listrik dengan bantuan tenaga surya di sini. Oleh karena itu, kami tambahkan daya tampung dari listrik yang ada di sini, sehingga paling tidak bisa mengurangi pengeluaran biaya listrik ketika ada pengolahan-pengolahan hasil pasca panen. Program pengabdian masyarakat ini turut melaksanakan program MBKM dengan menyiapkan adanya sajian mata kuliah sebagai wadah rekognisi aktivitas mahasiswa yang merdeka. Dengan rancangan ketercapaian pada IKU-2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, IKU-3, dosen berkegiatan di luar kampus, dan IKU-5, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feldisa Bili Takwa Dianto. Saya Ketua Umum Karang Taruna Maton Desa Parangargo. Kami selagu mitra dari kampus UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Kami merasakan banyak sekali dampak positif, yang dimana ini menumbuhkan skill, terutama skill kami, Karang Taruna, di bidang pengolahan ikan lele. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini, diharapkan mampu mengoptimalisasi budidaya ikan lele pasca panen dengan penggunaan teknologi, sehingga menciptakan ketahanan pangan dan energi. Harapan kami, program insentif pengabdian masyarakat berbasis KAU ini dapat memberikan sebuah kemandirian, bisa membuat program tambahan yang ada di desa Parangargo ini. Harapan kami, Karang Taruna Maton Desa Parangargo, setelah adanya program ini, kami berharap ada dampak positif ya. Jadi outputnya setelah pelatihan bertahun-tahun, berkali-kali ini, kami ingin ada dampak pertumbuhan ekonomi, khususnya di warga desa Parangargo, karena pasca pandemi ini ekonomi di desa kami sangat merosot, sehingga kami berkeinginan untuk menghidupkan sektor ekonomi di bidang penjualan keripik di desa Parangargo ini, keripik lili khususnya. Nugget Mili! Radu Parangargo! Radu Parangargo!